Halo guys Selamat pagi Assalamualaikum Ini kali ini Kita akan ulas Tentang Kegunaan Bambu hitam Yang banyak dicari Para pengrajin Oke Ini Saya sudah sampai di lokasi Sekalian pantau bahan yang Mau ditebang Kalau saya Individu ya Menurut saya ini Bambu hitam ini untuk sekarang Ini emang Sudah langka Kalau dibilang langka Sudah terbilang langka Soalnya apa ya Jarang Ini bambu hitam ini Unik Kalau dibikin kerajinan misalkan ya Kalau di tempat saya Namanya Gedek Tau gedek ya Ada yang Bisa dibikin motif Banyak nanti bisa dibikin motif Banyak motifnya Juga dibikin kerajinan yang lain Mungkin gas ibu Kalau saya individu Lebih dominan Banyak Saya bikin Sangkar ayam Kadang ayam Kursi Ya juga Gas ibu juga Terkadang juga Bikin Gedek Yang bermotif Namanya itu Gedek Durnonan Itu bisa dibikin motif Entah itu dibikin Sekimpat Kayak Anak tangga itu motifnya Dan lain Oke next Ini lokasi Bambunya Di samping Sungai Atau jurang Guys Ya untuk Pemotongannya Ya terbilang sih Lumayan Lumayan dalam artian ini Lumayan susah Guys Nah itu Bambunya Bambu hitam Mari kita Perjelas Lebih dekat Biar Nampak Kayak apa Bambunya Ini kayak gini Medannya Guys Ini kayak gini Ini kalau yang masih Hijau Ini guys Ini belum Cukup umur Nah kayak gini Ini belum cukup Umur Ini masih Muda Tandanya Kalau masih Muda itu Kayak gini Masih ada Ini Kalau Di tempat saya Bilang Ini namanya Bulunya ini Namanya gelugut Di tempat saya Terus Masih ada Itu 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 tuh Kalau masih muda Masih ada itu Kayak apa itu Cerumpring Cerumpringnya itu Itu masih muda itu Kayak gini Ini Masih kayak ada Gini Cerumpringnya ini Belum lepas Ini masih muda Kalau Bambu yang sudah Mau tua Kayak apa ya Gini Kayak gini Nah kayak gini Namanya Bambunya sudah Pendak Hampir mencapai Usia Usia tua Ini udah Lepas ini ya Kayak gini Ini udah Lepas ini Ini namanya Bambunya sudah Pendak Terus Biasanya Ke atas itu Nah itu Rantingnya Banyak Itu Kayak gitu Udah ada Ranting-rantingnya Udah Kuat Dibilang kuat Itu Itu udah Mau tua Kalau yang Sudah tua Itu Seperti ini Kawan-kawan Oke Kita lihat Yang sudah tua Ini Ini warnanya Sudah jadi hitam Ini Ini sudah tua Banget ini Jadi Banyak teman-teman Yang ngertikan Kalau Bambu itu Tahan Lamanya Gak bisa Lama gitu ya Salah itu Kawan-kawan Ini Kita nebangnya Itu Jangan salah Kalau nebangnya Masih muda Apalagi Masih rebung Wah Ya bisa Ini Gak bisa Tahan lama Kalau masih Rebung aja Masak Mantap Ini Kayak gini Ya Ini udah tua Ini Jadi Kalau sudah tua Itu warnanya Ini Sudah Jadi hitam Kayak gini Terus Warnanya Itu Lebih Dominan Gimana ya Pekat Kayak gini Ini Udah tua Sudah tua ya Bambu Yang kayak gini Ini loh Yang banyak Dicari Ini Ya Alhamdulillah Tempat saya Dingawi Ini masih Terbilang Lumayan Untuk Pencariannya Ya Masih Bisa lah Untuk mendapatkan Bambu ini Jenis bambu hitam Ini Ya Ini Lumayan Gede-gede Bambunya Nah Ini Lumayan Ini Ini Dibikin Kursi Juga bisa Gasibu Dibikin Kepang Itu Durnonan Itu juga Bisa Yang Anyaman Bermotif Itu Bisa Kalau saya Alhamdulillah Ini Nanti Mau Didebang Kayaknya Tapi Cuman ini Tadi Yang nebang Masih Gak tau Kemana Kalau saya Nanti Ini Dibikin Sangkar ayam Guys Juga Kandang Nanti Jadi Hasilnya Biar Lebih indah Kita pakai Bambu hitam Oke Begitu Cara Pilih Bambu Yang Sudah Cukup Umur Siap Didebang Jadi Kita Nebangnya Itu Gak Asal-asalan Guys Kalau Nebang Bambu Kayak Gini Kita Bilang Asal-asalan Kayak Gini Ini Gak Boleh Nebang Kayak Gini Ini Nanti Kalau Nebangnya Ini Lihat Ini Nah Ini Harusnya Nebangnya Di sini Di bawah Sini Guys Jangan Di atas Kayak Gini Kalau Di atas Kayak Gini Nanti Ini Yang Lain Rusak Apalagi Yang Masih Muda Kayak Gini Kita Tebang Nanti Kasian Yang Yang Lain Yang Lain Malah Ikut Rusak Nanti Juga Gak Tahan Lama Kalau Masih Muda Kan Makanya Kalau Nebang Itu Ada Trik Dan Teori Tersendiri Oke Nebangnya Itu Harusnya Kayak Gini Nah Ini Terbilang Bagus Kayak Gini Ini Ini Kan Dari Tanah Ini Dari Tanah Nebangnya Ini Tidak Usah Terlalu Tinggi Kayak Gini Kayak Gini Nanti Ini Kalau Tumbuh Rebung Nanti Misalkan Sudah Musim Penghujan Tumbuh Rebung Nanti Bisa Rajin Semuanya Tumbuh Itu Bisa Rajin Bisa Besar Besar Kalau Motong Nanggung Nanggung Kayak Gini Ini Ini Malah Merusak Nanti Nanti Tidak Bisa Tumbuh Dari Tanah Malah Dia Biasanya Tumbuh Dari Sini Cabang Cabang Ini Dari Cabang Cabang Ini Terus Akhirnya Ini Rumpunya Rusak Nyandi Namanya Kalau Sudah Rusak Nyandi Itu Susah Pemotongannya Nanti Kayak Gitu Bambu Kalau Sudah Tua Emang Harus Ditebang Jadi Apa Gunanya Gini Gunanya Itu Jadi Nanti Yang Baru Tunas Muda Muda Kayak Gini Yang Baru Tumbuh Ini Kan Otomatis Akarnya Sudah Kalah Sama Yang Tua Dia Nyerap Airnya Jadi Ini Lebih Dominan Banyak Yang Tua Makanya Kalau Nebang Itu Harus Pilih Yang Tua Jadi Yang Muda Muda Ini Nanti Tidak Garing Tidak Lapo Tidak Mati Di Terima kasih Oh itu dia Orangnya Yang Ini Yang Mau kemana Lagi Jangan lupa Like Share Juga Subscribe Karena Subscribe Itu Gratis Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh